Pemirsa Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Munardo, menyebut lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah terjadi. Salah satunya diduga akibat kepulangan tenaga kerja Indonesia atau buruh migran ke Indonesia. Dan berikut informasi lengkapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan pakar epidemiologi Universitas Indonesia dari Yunis Miko. Pak Yunis, ini akan ada masa beberapa provinsi untuk menerima kepulangan pekerja migran Indonesia atau PMI. Apakah langkah preventif yang diterapkan di setiap pintu masuk ke daerah ini sudah berjalan efektif? Jadi pintu masuk ke daerah itu ada dua ya. Satu untuk migran yang dari luar, di luar negara. Satu untuk pemudik begitu. Jadi yang pemudik tidak bisa dibatasi. Yang migran masih bisa dibatasi. Jadi menurut saya migran mutlak untuk dilakukan karantina. Jadi harus 10 hari minimal. Jadi tidak bisa dibiarkan mereka masuk ke negara ini kalau kita sayang pada masyarakat Indonesia. Jadi menurut saya kalau kita sayang pada masyarakat Indonesia jangan sampai tertular virus dari negara lain atau varian yang mungkin bisa tinggul di negara Indonesia. Maka kita akan mengkarantinasi mereka begitu. Bukannya kita tidak sayang kepada migran dari jauh-jauh cari depisa negara. Kemudian kita mengkarantinasi. Bukan kita tidak sayang. Kita juga sayang kepada para penyumbang depisa negara ini. Harusnya mereka juga sayang terhadap keluarganya. Kalau mereka sayang pada keluarganya, ya harusnya mereka mau di karantina 10 hari demi keluarganya. Kira-kira begitu, Mbak. Baik. Pak, ini selain memperkuat testing, tracing, dan juga treatment ini upaya apa yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 di masa menerima kepulangan PMI? Ya, jadi sebenarnya situasi di Indonesia menurut saya kita harus mencegah di rural area. Kan migran ini kebanyakan pulang ke rural area, kebanyakan. Jadi sebagian kecil hanya ada di urban area atau di perkotaan. Nah, kalau itu di rural area, maka kemudian kita harus tahu banyaknya yang sudah terinfeksi COVID-19 di Indonesia. Ya, seharusnya semua pedesaan kita tahu. Jadi sudah berapa banyak orang terinfeksi COVID-19. Ya, menurut saya sebenarnya situasi di pedesaan kita nggak tahu. Karena tes yang dilakukan itu terbatas. Saya pernah pergi ke Kalimantan Tengah yang susah sekali transportasinya. Saya bayangkan bahwa itu di sepi sungai Barito, kemudian desainya susah dikunjungi. Saya terkaget-kaget betapa kagetnya saya kalau di sana kasus COVID-19 sudah sampai. Dan banyak staff Christmas yang terinfeksi COVID-19. Jadi saya tanya kan, emang penduduk sini sering keluar kota? Ya iyalah, mungkin sebulan sekali atau dua minggu sekali banyak penduduk sini yang ke kota besar. Jadi bayangkan kalau di pedesaannya seperti itu saja sudah ada kasus COVID-nya, bagaimana di pedesaan yang mungkin transportasinya lebih mudah. Jadi itu harus di-assess oleh Indonesia sebagai berapa banyak orang yang sudah terinfeksi di pedesaan. Kalau saya duga separuhnya di pedesaan kita sudah terinfeksi COVID-19. Saya duga ya, walaupun saya tahu. Jadi kalau melihat di Kalimantan Tengah, menurut saya separuh dari orang yang di perkotaan. Jadi kalau di perkotaan itu misalnya sudah 10 persen, maka di pedesaan sudah 5 persen. Jadi menurut saya itu berbahaya. Kalau tidak tesnya ditingkatkan, kita tidak tahu apa yang terjadi di daerah pedesaan, apa yang terjadi di daerah perkotaan. Menurut saya Indonesia harus melakukan tadi survei di daerah pedesaan, di kabupaten-kabupaten, dan sekaligus melakukan tes yang baik begitu. Jadi menurut saya dua-duanya harus dilakukan tes di pedesaan, dan juga survei di pedesaan-pedesaan. Begitu Mbak. Baik, ini artinya memang yang paling utama adalah meningkatkan proses tracing dan juga testing ya Pak untuk mencegah penularan COVID-19. Betul, betul, betul. Baik. Ini kalau kita lihat informasinya ada 25 ribu lebih buruh migran Indonesia yang akan kembali di masa lebaran ini. Apakah langkah antisipatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah, Pak? Jadi ini yang saya takutkan. Sebenarnya kasus di pedesaan sudah seberapa tinggi, kemudian kita kemasukan 250 ribu buruh migran begitu, yang tersebar di seluruh Indonesia. Tiba-tiba terjadi tinggi. Mau disalahkan siapa begitu? Sebenarnya tingginya sudah dalil lama, tapi baru dicek kemudian setelah migran datang. Saya sekasihan migrannya kalau disalahkan. Lagi pula kalau tidak dikarantina dengan baik, itu migran pasti akan disalahkan kalau terjadi peningkatan di pedesaan. Jadi menurut saya, kita harus cermat. Sebelumnya, kemasukan kita harus punya data, baik itu dari data surveillance, maupun data survei, jangan menyalahkan migran, begitu mereka sudah menyumbang divisa negara, kemudian jangan disalah-salahkan, karena kita juga tidak melakukan karantina dengan baik, kemudian karena kita tidak tahu kondisi awal sebelumnya. Baik, Pak ini kalau evaluasi atau penilaian yang Anda lakukan sendiri terkait dengan integrasi sejumlah pihak terkait dalam memperketat pengawasan di setiap pintu masuk, baik itu di bandara maupun pelabuhan, sejauh ini seperti apa, Pak Yunis? Ya, jadi menurut saya kalau pintu masuk, buat saya yang pernah pergi ke luar negeri, menurut saya baik. Artinya di negara kita kan ada kantor kesehatan pelabuhan atau KKP, jadi KKP sudah mendeteksi dengan termometer suhu, kemudian mendeteksi formulir dari periksaan tigennya dengan baik, kemudian kalau biasanya atau ada orang-orang yang periksaan tigen di tempat yang benar, ada yang di tempat yang salah, yang mungkin itu tidak baik. Tapi itu adalah petugas pandara tetap memeriksaannya. Nah, kemudian dia boleh keluar atau boleh masuk karena dokumen-dokumen itu. Setelah diperiksa suhunya, diyakinkan dia ada tes antigennya, kemudian boleh masuk atau boleh keluar. Oleh kantor kesehatan pelabuhan. Jadi menurut saya sudah baik. Cuman satu lagi, satu adalah karantina. Karantina kita kurang, jadi menurut saya lima hari kurang, even dinaikkan tujuh hari juga kurang, karena masa inkubasinya tujuh sampai sepuluh hari. Jadi kita harus lebih dari sepuluh hari. Jadi menurut saya kalau itu ada kebocoran di dalam karantina ya bisa terjadi. Akhirnya begitu, Pak. Baik. Masa karantina ini artinya sangat menentukan ya, Pak Yunis? Betul, betul. Baik. Pak, kalau kita lihat dengan peningkatan jumlah kasus COVID-19 yang ada saat ini, lalu juga akan ada imbas dari mudik atau kepulangan para pekerja menikian Indonesia, apakah perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia saat ini masih bisa dikatakan terkendali? Nah ini yang saya harus menarik nafas, karena sebenarnya ini saya tahu kondisi Indonesia. Sebenarnya kalau lihat dari sekelan, kasus COVID tidak 5 ribu, saya yakin itu OTG-nya belum dihitung, kemudian kasus stress-nya tidak sempurna, sehingga kemungkinan kasus di Indonesia itu sudah 15 ribu. Kalau seperti ini terus, dalam sebulan, kayak seperti di India, 50 ribu, turun 10 ribu, dalam satu bulan kemudian ada acara keagamaan, dan kemudian meledak. Jadi meledak karena sebenarnya, ya itu yang 10 ribu adalah, mungkin sekolahnya tidak bisa menangkap kasus yang sebenarnya. Mungkin sebetulnya sudah 100 ribu. Begitu sebulan kemudian, dia jadi 200 ribu. Jadi bayangkan kemudian Indonesia seperti itu. Jadi saya takut benar, bahwa Indonesia akan seperti India kedua. Walaupun saya nggak sangsi bahwa, beratnya tidak seperti India. Tapi saya takut begitu, Indonesia seperti India. Jadi saya sarankan untuk Indonesia benar-benar melakukan penanggulangan dengan baik. Jadi kayak DKI, kemudian mengupayakan orang-orang yang belanja di Pasar Tanah Abang benar-benar sedikit. Tapi itu gagal. Sehari ini saya lihat di TV, menurut saya masih banyak. Jadi saya amat sedih kalau melihat masyarakat tidak peduli. Jadi masyarakat saya mau menghimbau kepada masyarakat, jangan biarkan negara ini seperti India. Karena kalau dibiarkan, saya akan menangis. Jadi bayangkan kalau banyak orang-orang saudara-saudara kita di jalan-jalan di rumah sakit, itu bersama tapung oksigen, itu menyakitkan buat orang Indonesia. Jangan melakukan Indonesia seperti India. Mari kita sadar bahwa COVID ini masih mengancam. Mari kita sadar bahwa COVID ini masih wabah di Indonesia. Surveillance itu tidak menangkap dengan baik. Jadi saya yakin bahwa kasusnya banyak di masyarakat. Jadi kalau ini seperti India, saya mungkin ya tidak akan menangis yang sesungguhnya. Jadi India hanya waktu yang menentukan. Kalau kita membuat vaksinasi dengan cepat di Indonesia, mungkin kita tidak seperti India. Kalau upaya penanggulangannya dengan baik, ditingkatkan, mungkin kita tidak seperti India. Kalau seperti India terus, kita mungkin seperti India. Jangan cuma masalah waktunya. Cuma juga jumlahnya tidak sebanyak India. Karena penduduk India adalah 900 juta, penduduk kita 270 juta. Jadi saya hanya takut kita menjadi India kedua. Baik, kita harapkan tentunya ini kita akan segera bisa berbenah ya Pak dalam upaya tracing, testing dan juga treatment. Dan juga memperhatikan dan mengutamakan karantina dalam masa pemulangan PMI ke Indonesia. Pak Yunis, terima kasih banyak. Sudah hadir bersama kami dalam Good Morning Jakarta pagi ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati.